Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini Kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB Dari 2 buah bilangan 24 dan 30 Kita langsung saja ya Salah satu cara untuk mencari KPK dan FPB Yaitu menggunakan pohon faktor Sehingga kita harus mencari pohon faktor Dari 24 dan 30 terlebih dahulu Bagaimana cara mencari pohon faktor Mari kita kerjakan bersama-sama 24 Kita harus membagi 24 dan 30 nantinya Menggunakan bilang prima mulai dari yang terkecil Bilang prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 Dan angka itu sendiri Bilang prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 3 5 7 11 Dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 Apabila tidak bisa Kita bagi dengan 3 Dan seterusnya Paham? 24 dapat dibagi 2 tidak? 24 dapat dibagi 2 Hasilnya 2 12 12 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 3 merupakan bilang prima Oleh karena itu Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Pohon faktor dari 24 sudah selesai 30 30 dapat dibagi 2 Hasilnya 15 15 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa Coba kita bagi 3 15 dibagi 3 Hasilnya 5 5 merupakan bilang prima Oleh karena itu Pohon faktor dari 30 sudah selesai Paham? Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Yaitu menuliskan faktorisasi primanya 24 Perhatikan pohon faktornya 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 Ada 3 2 pangkat 3 Dikali 3 30 2 Dikali 3 Dikali 5 Bagaimana mencari KPK nya? Perhatikan Cara mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Jadi kita bahas satu per satu Untuk mencari KPK Kita menggunakan seluruh angka Yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama Kita cukup tuliskan satu kali saja Dan memilih yang paling besar Di sini ada 2 dan 2 pangkat 3 2 sama dengan 2 2 pangkat 3 sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 berapa? 5 Dikali 3 15 15 Dikali 8 8 Dikali 5 40 8 Dikali 1 8 Ditambah 4 12 120 Sehingga KPK dari 24 dan 30 adalah 120 Lalu bagaimana cara mencari FPB nya? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau FPB Hanya menggunakan bilangan yang terdapat di kedua faktorisasi prima Di sini 5 terdapat di 30 saja Sehingga tidak kita pakai 2 terdapat di 24 dan 30 3 juga sama terdapat di 24 dan 30 Namun Kalau tadi KPK menggunakan yang paling besar Untuk FPB justru yang paling kecil Yaitu 2 2 dikali 3 6 Sehingga FPB dari 24 dan 30 adalah 6 Sudah kita temukan KPK dari KPK dan FPB dari 24 dan 30 KPK nya 120 FPB nya 6 Bagaimana dikati apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati